Terharu, bangga, mungkin ini pertama kali Warkop dihargain seperti itu. Maksudnya dihargain, mendapat penghargaan seperti itu, dibuat ulang dengan usaha dan effort yang sangat besar. Jadi kita tersanjung saja bangga, kalau misalnya sedih sih enggak, mungkin kalau mendengarkan lagu obrolan Warkopnya akan jadi lebih sedih, tapi tadi kan enggak ada. Yang mana Kak yang bikin lagu tim songnya mereka, itu kan yang lebih membuat emosional ya, tapi karena di filmnya kan enggak ada, jadi enggak sih enggak sedih tadi. Vino oke banget, kelihatan banget bahwa dia berusaha untuk menjadikan kasino di dalam dia gitu loh. Jadi saya sangat-sangat menghargai usahanya Vino dan menurut saya berhasil ya, oke-oke dia jadi kasino. Lihat dulu dong. Maaf-maaf, sumpah saya enggak ngadalin, biar melhapus temen saya kalau saya bohong. Saya sumpahin kamu, biar buatan! Iya tadi tuh gila yang datang tuh ya, maksudnya kita piang, wow mereka benar-benar menunggu film ini. Berarti kan mereka cinta sekiranya dengan Warkop sampai mereka pengen banget melihat yang Ribbon ini seperti apa gitu. Penggemar Warkop dari usia yang di atas saya, usia ibu bapak saya, usia saya, dan yang mungkin baru mengenal Warkop, mungkin ini saatnya nonton untuk melihat Warkop dengan jokes yang masa kini gitu loh. Bukan yang era 80-an masa kini, jadi ya nonton aja. Jadi feelnya Warkop dapet, tapi jokesnya dapet yang masa kini. Sampai jumpa di video selanjutnya.